Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang sangat kami cintai, kami muliakan Para pecinta bakinda nabi sallallahu alaihi wasallam Merindu ridu Allah Majlis kita adalah majlis sambung hati Dengan bakinda Dan harus kita sadari Itulah kunci kesuksesan kita nanti di akhir Menyambungkan hati Tidak cukup orang berilmu Biarpun ilmunya banyak tapi hatinya jauh dari nabi Dia tidak akan Bisa memanfaatkan ilmunya Biarpun punya tahta Yang tinggi tapi tidak Punya cinta kepada nabi Maka tahtanya akan sia-sia Yang punya harta melimpah tapi di hatinya tidak ada nabi Maka harta pun akan menjadi sia-sia Akan tapi Pecintaan kepada bakinda nabi Yang menguasai hati seseorang Itulah Yang akan menjadikan perilaku orang tersebut Menjadi Sesuai yang diingatkan nabi Di dalam urusan Hartanya urusan Tahtanya urusan Ilmu yang selama ini ia ketahui Maka mengadakan maulid nabi itu tidak ada batasnya Bukan sekedar di bulan maulid Tapi sampai akhir ini pun kita dirawati di bulan rajab masih Maulidan Dan memang tidak boleh Dibatasi Melahirkan kembali nabi dalam perilaku kita Pikiran kita Akhlak kita harus setiap saat Dan ingat Itulah yang dilupakan oleh sebagian orang Yang katanya Adalah pencari Kebahagiaan Pencari keselamatan Kalau tidak melalui nabi Muhammad Maka ia tidak akan sampai Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk Terus Membahas dengan lesan kita Harapannya adalah Setelah lesan kita berucap tentang cinta kepada bakinda nabi Allah pun Menitipkan cinta di hati kita Dan hingga di perilaku kita Menunjukkan kalau hati kita cinta kepada Bakinda nabi SAW Akan tapi Permasalahannya adalah Bagaimana kita untuk Mujudkan cinta yang sesungguhnya Kita perlu Lebih jauh ya Membahas tentang pentingnya Membangun cinta Jika kita mendengar Orang melakukan ibadah umrah Ada orang berpuasa di bulan Ramadan Ada orang melaksanakan ibadah haji Mungkin anda juga mendengar orang yang racin melakukan solat malam tahajud Bahkan mungkin anda juga pernah mendengar orang yang berderma Dengan jumlah yang sangat banyak Akan tapi Apakah Dari mereka yang telah bisa melakukan kebaikan itu Telah menikmati dari ibadah-ibadah tersebut Atau belum Atau mungkin kita sendiri Yang semalam dibangunkan oleh Allah Untuk bisa solat malam Atau di hari kemarin Allah mudahkan kita untuk berderma Apakah sudah kita merasakan Kelezatan Di saat kita melakukan ibadah Dan kunci lezat itu Makna lezat itu adalah Kita menikmatinya Biarpun mungkin secara Zuhir tidak teramat nekmat Tapi terasa ada kepuasan Karena dibalik sesuatu yang kita lakukan Ada harapan besar Bangun malam Kalau bicara enak secara zuhir Enaknya dimana Om kita lagi lelap dalam tidur Harus terbangun Kita mengambil air wudu Membasai muka kita Untuk menghilangkan kantuk Niat kemudian melakukan solat Lezatnya dimana Wasa bulan ramadhan Lezatnya dimana Nah ini Makna lezat disini adalah Bukan Bukan sekedar lezat-lezat Yang sifatnya lezat Hisi Yang dirasakan oleh indera lidah kita Atau lezat oleh roh kita Ada kepuasan Kepuasan yang luar biasa Jadi lezat itu tidak harus Kita nikmati dengan lesan kita Akan tetapi Bisa kita rasakan Dengan roh kita Dengan hati kita Mendahulukan Apa yang berusaha dengan Rasulullah S.A.W Maka tengok diri sendiri Kita ingin mengoreksi diri kita Bagaimana urusan ibadah kita Apakah kita sudah menikmati tahajud Yang kita tegakkan di malam hari Apakah kita sudah menikmati puasa Yang kita lakukan selama ini Apakah kita juga ingin Sudah merasakan Dari sedekah atau derma Yang kita berikan selama ini Kalau ternyata Diam-diam kita itu Merindukan untuk itu Maka sungguh kita kenal Nabi Muhammad S.A.W Terlintas Bahkan di saat Seseorang melakukan Kemaksiatan Melakukan dosa Melakukan kemungkaran Maka dia terlintas Bahasanya ini penghalang Antara aku dengan Rasulullah Maka bergegas Sudah dia untuk memohon Ampun Kepada Allah S.W Jangan sampai Dosa Dosa yang pernah dilakukan Menjadi penghalang Antara dia dengan Rasulullah S.A.W Teorinya seperti itu Teorinya semacam itu Akan tapi semua kembali Dari kepada masing-masing kita Apakah anda sudah menikmati Kebaikan yang pernah anda lakukan Atau belum Kalau memang ada cinta Di hati kita dengan Rasulullah Lihat Begitu girangnya kita Senangnya kita Kapan kita bisa melakukan sesuatu Yang itu menjadi sebab Nabi senang Nabi bangga Macem-macem kebanggaan Nabi Nabi berbangga kepada kita Di antara umat-umat yang lainnya Kita dibanggakan Rasulullah ini adalah Umatku adalah umatku Nabi berbangga Karena kita lebih memilih Kepada yang halal Pernikahan daripada Perzinaan Kemudian ingin tampil beda Di saat orang pada Tidak menutup aurat Saya akan berpegang Kepada pendidikan Nabi Saya menutup aurat Di saat orang Berebut bisnis Dengan ribanya Oh tidak Aku ingin tampil beda Di hadapan Nabi Di saat orang Hirup piku Melakukan bisnis Tapi dengan cara riba Maka aku ingin menghindar Dari itu Nah ini kejujuran Ketulusan Dan ingat dengan Nabi Sangat pribadi Bukan kalimat terucap Tidak cukup Seorang mengatakan Aku cinta Nabi Sehari seribu kali Tapi hatinya Tidak sambung dengan Nabi Bahkan mungkin Dia punya Kaos semuanya Disablon Dengan Tulisan Nailaf Rasulullah Tidak ada gunanya Itu semuanya Kalau bukan hatinya Sambung kepada Bakindan Nabi Jadi memang Biarpun kita Belum bisa melakukannya Tapi paling tidak Kita berusaha Untuk membicarakan Kebaikan Yang menjadikan Nabi senang Kalaupun kita Masih sering Kepleset Melakukannya Paling tidak Kemungkaran Itu harus kita Ingkari Terlebih dahulu Makanya Urusan riba Kalau kita Malaik Mengemas Cari Apakah ada Ulama Yang matakan Boleh Kalau sudah mulai Begitu Sebetulnya Dia tidak ingin Menjadi mulia Kalau sudah ada Dikatakan Haram Haram Dia masih berusaha Untuk mencari Adakah yang menghalalkannya Adakah Sementara Jalan halal Sangat banyak Kenapa Dia berusaha Untuk menghalalkan Yang sudah diharamkan Para ulama Ataupun Kalau seandainya Ada ulama Berbeda Tentang keharaman Sesuatu Kita tetap Berusaha Jangan-jangan Nabi tidak senang Memang dengan Yang demikian Itu Jadi Ketahuilah Bahwa Sambungnya Hati kita Dengan Bakindan Nabi Yang serius Itulah Menjadikan Kita Menemukan Ledhat Di dalam Beribadah Mahabennar Bakindan Nabi Yang telah Bersabda Dalam Satu Hadith Suhih Diratkan Imam Bukhari Salatun Mangkunna Fihi Wajada Halawatal Imani Tiga Hal Yang Kalau Orang Itu Telah Memiliki Tiga Hal Tersebut Maka Sungguh Dia akan Menemukan Ledhatnya Iman Iman Di dalam Hati Maka Kalau sudah Urusan Ledhatnya Iman Ledhat di Hati Bukan Ledhat Di lidah Ledhat Di Hati Hati Yang Yang Senang Dengan Kebaikan Tersebut Maka Untuk Menuju Kesana Anda Disebutkan Nabi Maka Coba Kita Wujudkan Tiga Ini Maka Setelah Itu Kita Menemukan Ledhatnya Iman Ledhatnya Kita Beribadah Yang Yang Bertama Adalah Ayyakun Allahum Warasuluhu Ahabba Ilaihi Mimma Siwah Huma Menjadikan Allah Dan Rasulnya Lebih Dicintai Daripada Selain Keduanya Disini Adalah Dhamir Yang Dijadikan Satu Cinta Allah Dengan Cinta Rasul Dengan Satu Dhamir Siwah Huma Artinya Ini Menunjukkan Cinta Kepada Allah Tidak Bisa Dibisah Dengan Cinta Kepada Nabi Cinta Kita Kepada Allah Dan Cinta Kepada Nabi Bukan Cinta Yang Dibagi 60% Untuk Allah 40% Nabi Tidak Begitu Akan Tapi Cinta Kita Kepada Allah Adalah Tampak Menjelma Menjadi Cinta Kepada Bakindan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Kita Benar Mencintai Nabi Itulah Kita Punya Cinta Kepada Allah Yang Mengatakan Cinta Kepada Allah Dengan Full Cinta Tapi Ternyata Dengan Nabi Tidak Cinta Kropos Bohong Itu Dia Tidak Punya Cinta Sehingga Ini Bukan Cinta Dibagi Antara Allah Dengan Rasul Oh Tidak Tapi Kita Mencintai Nabi Muhammad Karena Allah Kita Mencintai Rasul Allah Karena Allah Ini Memaknai Ini Pencinta Ini Inilah Yang Sering Diserahkan Menjelaskan Para Para Ulama Mencintai Allah Dan Rasul Sehingga Mencintai Nabi Karena Cinta Nabi Tidak Bisa Dipisah Dengan Cinta Kepada Allah Maka Lebih Banyak Para Ulama Membahas Cinta Kepada Nabi Kenapa Lebih Dekat Untuk Kita Hadirkan Karena Apa Dalam Kita Mencintai Nabi Muhammad Adalah Manusia Yang Allah Hadirkan Sama Seperti Kita Makan Minum Berjalan Berkeluarga Dan Seterusnya Dari Golongan Kita Golongan Manusia Kemudian Allah Jadikan Manusia Yang Bernama Nabi Muhammad Mempesonakan Akhlaknya Mempesonakan Parasnya Mempesonakan Perilakunya Mempesonakan Maka Yang Allah Hadirkan Pada Nabi Ini Menggugah Nurani Cinta Menggugah Cinta Di Hati Kita Sehingga Para Ulama Sampai Hari Ini Berfokus Tentang Cinta Kepada Rasulullah Yang Pada Sesungguhnya Kalau Sudah Orang Cinta Nabi Pasti Cinta Allah Nah Untuk Mencintai Nabi Ini Ini Dibahas Dengan Panjang Lebar Bagaimana Agar Kami Bisa Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Karena Cinta Allah Dengan Cinta Nabi Tidak Bisa Dibisahkan Maka Pembahasan Kepada Cinta Rasulullah Itulah Yang Biasa Dihadirkan Maka Fokus Biasanya Ulama Kesana Cuma Disaat Tambah Cinta Nabi Cinta Nabi Cinta Nabi Cinta Nabi Kadang Kita Ini Kurang Begitu Memahami Prakteknya Oke Gimana Prakteknya Ternyata Ada Dalam Hadis Ini Yang Pertama Dan Kedua Ada Sambungannya Yang Pertama Adalah Tiga Hal Tersebut Ayakun Allah War Rasuluhu Ahab Ba Ilai Mim Mas Wah Allah Dan Rasulnya Lebih Dicintai Daripada Selain Keduanya Maka Lanjutannya Coba Lanjutannya Adalah Mulai Turun Lagi Kalau Ternyata Mencintai Nabi Ini Kok Saya Belum Kebayang Bagaimana Saya Mencintai Ayahku Saya Bisa Membelikan Sesuatu Melayani Tapi Dengan Nabi Ini Bagaimana Nabi Sudah Wafat Tapi Aku Ingin Cinta Allah Lalu Melalui Cinta Nabi Tapi Cinta Nabi Waduh Sebentar Bagaimana Cinta Nabi Lalu Dilanjutkan Hadis Ini Berbunyi Yang kedua Adalah Bangunlah Cinta Kepada Seseorang Hanya Karena Allah Yang Artinya Juga Karena Rasulullah Karena Tidak Bisa Antara Cinta Allah Dengan Cinta Rasulullah Maka Kita Laca Setelah Itu Hubungan Kita Dengan Sesama Manusia Lalu Orang Aku Cinta Nabi Kok Menyakiti Umat Nabi Yang Namanya Ayah Ini Bagaimana Sementara Nabi Berpersan Berulang Ulang Firman Allah Juga Turun Berulang Ulang Tentang Urusan Seorang Anak Dengan Ayah Handanya Bagaimana Orang Biasa Saja Yang Bukan Ayah Bukan Ibu Bukan Sanak Bukan Kerabat Nabi Memerintahkan Untuk Kita Mencintainya Bahkan Baru Akan Menemukan Ledatnya Iman Kalau Sudah Bisa Mencintai Saudaranya Dan Dia Tidak Mencintai Orang Tersebut Kecuali Karena Allah Nah Biasanya Juga Ini Yang Direntet Dirinci Sekali Makanya Yang Harus Kalau Anda Ingin Belajar Tolong Punya Kurikulum Kalau Mau Pergi Ke Cerebon Jangan Hanya Mutar Mutar Di Terminal Yang Ada Di Majalaga Saja Ayo Berjalan Ada Posto Terminal 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 Kalau Ingin Naik Di Tangga Tinggi Sana Tidak Cukup Kita Memijak Tangga Yang Paling Bawah Tapi Sedikit Demi Sedikit Melangkah Ada Tangga Berikutnya Tangga Atasnya Tangga Atasnya Hingga Kita Sampai Kepada Tingkat Tertinggi Untuk Cinta Ya Allah Melalui Nabi Akan Tapi Nabi Kita Harus Turun Lagi Ket Tangga Tangga Manusia Kalau Kita Belum Bisa Mencintai Manusia Karena Allah Yang Sekaligus Karena Rasulillah Maka Tidak Mungkin Kita Sampai Kepada Cinta Kepada Rasulillah Ternyata Tangga Tangga Ini Perlu Kita Titik Ayo Perhatikan Hei Para Istri Bagaimana Urusanmu Dengan Suamimu Hei Para Suami Bagaimana Urusanmu Dengan Istrimu Tapi Kalau Sama Istri Nyelekit Tidak Mikir Tentang Nafakah Mau Kemana Hei Suami Mau Apa Kasar Sama Istri Istrimu Bukan Segedar Almarak Seseorang Harus Kita Cintai Saja Ternyata Ada Hak Hak Yang Harus Kita Penuhi Kewajiban Kewajiban Yang Harus Kita Laksanakan Terhadap Istri Kita Yang Ada Di Rumah Seorang Istri Pun Demikian Inilah Maka Kurikulumnya Nanti Jelas Makanya Hei Yang Punya Majlis Kalaupun Anda Majlis Dikir Jangan Hanya Bicara Dikir 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 Saja Akan Tapi Ilmu Nabi Adalah Ilmu Yang Sempurna Dikir Usanda Hati Bagaimana Agar Kita Khusuk Dengan Dikir Kita Cinta Nabi Ya Cinta Nabi Cinta Nabi Cinta Nabi Akan Tapi Ternyata Ada Tangga Tangga Yang Harus Kita Titik Untuk Sampai Kepada Kecintaan Kepada Nabi Yang Sesungguhnya Lalu Melambung Menjadi Kecintaan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kurikulumnya Para Asatid Yang Semoga Dimuliakan Allah Ayo Duduk Dengan Para Jamaah Diskusi Tautu Demi Satu Dimulai Dari Urusan Nabi Muhammad Urusan Dengan Manusia Semuanya Secara Umum Kita Harus Menjala Hidup Dengan Cinta Secara Umum Maka Jangan Biasa Anda Mencari Sebab Kemencian Dan Kedengkian Dendam Di Dalam Hati Anda Ini Rumus Untuk Semua Manusia Juru Nanti Formula Atau Dur Apa Kadar Kadar Yang Kita Berikan Dosisnya Berbeda Beda Agar Tapi Secara Umum Pada Dasarnya Urusan Dengan Manusia Ayo Biasakan Kita Untuk Memangkas Benci Maka Jangan Maka Dari Itu Oleh Bakindan Nabi Bakindan Nabi Adalah Pintu Menuju Allah Ternyata Bakindan Nabi Yang Membuka Agar Kita Mencintai Nabi Nabi Yang Membuka Jalan Jalan Untuk Naik Tangga Situ Apa Bagi Nabi Lata Lata Tanajasu Wala Tabagadu Wala Tadabaru Wala Yakdab Ba'dukum Ba'din Kemudian Wala 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 Yabi Ala Bi'ati Akhi Wala Yasum Ala Somati Ahi Banyak Jangan Menyakiti Saudaramu Kesimpulannya Ini kan Pintu Yang Nabi Membuka Untuk Kita Ingin Sampai Kepada Kutututu Kau Jangan Membuat Kebencian Diantara Mereka Dan Kamu Jangan Saling Benci Diantara Mereka Anda Punya Tanggung Jawab Wahai Ustadz Untuk Melebutkan Hati Mereka Bukan Diajari Permusuhan Dendam Saling Caci Saling Allah Nabi Sendiri Mengajarkan Kalau Sudah Ditawar Sama Orang Anda Tak Perlu Menawar Kalau Sudah Dibeli Seseorang Jangan Suruh Batalkan Lalu Anda Akan Beri Dagangan Yang Baru Kalau Sudah Dipinang Seseorang Jangan Jangan Ngomong Menggunjeng Dan Seterusnya Karena Itu Semuanya Menjadi Sebab Hilangnya Cinta Di Antara Kita Dan Bersama Hilangnya Cinta Terputus Tangga Sampai Cinta Kepada Rasulillah Sallallahu Yang Ayahnya Sama Kadang Ibunya Sama Ayah Beda Ayah Sama Ibu Beda Mungkin Bahkan Ayah Ibu Sama Kenapa Anda Bermusuhan Anda Mau Kemana Mau Masuk Surga Surga Yang Mana Yang Anda Masuki Kalau Anda Punya Permusuhan Terputus Antara Anda Dengan Rasulullah Kenapa Nuruti Hawan Nafsu Rebutan Waris Hati-hati Yang Paling Suka Rebutan Waris Ini adalah Bocoran Bocoran Para Ustaz Ustaz Murabi Yang Paling Suka Bocoran Waris Yang Suka Serbutan Waris Biasanya Yang Paling Pinter Yang Paling Senang Tahajutan Yang Paling Senang Ibadah Hati-hati Itu Karena Tertibu Dengan Ibadahnya Padahal Tangganya Keputus Tidak Sampai Kepada Nabi Siapa Bendari Kita Jangan Berbuat Waris Ingat Jangan Membuat Permusuhan Raka Layat Katanya Wah Di rumahnya Semuanya Salawat Salawat Kepada Rasulullah Waduh Masya Allah Dia punya Kaos Semuanya Hanya Cinta Kepada Rasulullah Dan Rasulnya I love Rasulullah Macem Macem Tapi Tidak Tegur Sapa Sama Saudaranya Mau Kemana Pak Haji Mau Kemana Bu Haji Mau Kemana Ya Ustaz Terputus Tanggamu Sampai Nabi Tidak Nyampe Kita Perlu Serius Di dalam Belajar Cinta Kepada Rasulullah Sebab Kalau Tidak Kita Tekuni Tidak Akan Ledhat Ibadah Berderma Hanya Pengen Disanjung Manusia Sedikit Punya Masalah Dengan Kawan Perjuangan Saja Keluar Tidak Sudah 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 Ini Yang Perlu Kita Cermati Dalam Diri Kita Urusan Dengan Manusia Penting Ini Saudara Ibundamu Ayah Andamu Makanya Kami Sampaikan Pada Asatid Hei Ustadz Yang Punya Majlis Mualid Majlis Istimewa Tapi Harus Ada Kurikulum Deng Tidak Cukup Kalau Mereka Mencintai Ustadz Saja Tapi Ustadz Tidak Beri Ilmu Harus Diajarkan Mereka Cinta Orang Tua Cinta Ayah Bunda Ayah Bunda Cinta Anak Yang Serius Termasuk Hari Ini Lihat Kalau Bicara Cinta Kepada Rasulullah Lihat Tangganya Melalui Manusia Kalau Ada Dengan Manusia Kepada Manusia Tidak Tidak Nyambung Nabi Termasuk Nabi Menyebutkan Dalam Satu Ribayat Hadis Sohih Orang Orang Yang Paling Mencinta Ku Dari Umat Ku Adalah Unasun Orang Orang Yaktuna Ba'di Yang Datang Setelah Ku Setelah Nabi Berhatikan Kita Alhamdulillah Semoga Kita Bukan Sahabat Bukan Yaktuna Ba'di Yang Datang Setelah Nabi Kita Setelah Nabi Kita Peluang Jadi Ada Orang Dikatakan Sangat Mencintai Nabi Kalau Sudah Ada Janji Kalau Sudah Cinta Nabi Anak Hantam Aman Abab Tengku Dengan Orang Yang Cintai Dengan Nabi Allah Ne'mat Sekali Ternyata Itu Kita Rombongan Kita Coba Dengar Nabi Besabda Orang Yang Sangat Mencinta Iku Adalah Golongan Orang Orang Yang Datang Setelah Alhamdulillah Lagi Kumpul Di Soong Balong Lanjutkan Ya Waddu Ahaduhum Tapi Tampak Dari Perilakunya Ting Apa Kinerjanya Menunjukkan Kalau ada Yang tersembunyi Di hatinya Ya Waddu Ahaduhum Merindukan Salah Satu Dari Mereka Itu Ay Yaro Untuk Melihat Ayyaroni Untuk Bisa Bertemu Denganku Bimalihi Wa Ahlihi Dengan Harta Dan Keluarganya Nah Tangga Cinta Kita Kepada Nabi Disini Ada Disebut Keluarga Maka Ini Kesempatan Karena Ini Sudah Anak Anak Sebentar Lagi Pada Ujian SD SMP SMA Mau Kemana TK Mau Kemana Anda Punya Nabi Bawa Mereka Ke Nabi Jadi Kalau Memang Anda Betul Cinta Nabi Dan Serius Maka Tentu Anda Tidak Akan Meninggalkan Anak Anak Anda Jauh Dari Nabi Anda Boleh Merindukan Anak Anda Jadi Seorang Jenderal Cungguh Sampai Hari ini Saya Menemukan Seorang Jenderal Lidahnya Bersolawat Terus Tahajud Tidak Pertus Lihat Ternyata Dermanya Enggak Kira-kira Kami Menemukan Kalau Ada Seorang Bejabat Subhanallah Kita Menemukan Seorang Bejabat Yang Luar Biasa Pengen Hidupnya Pengen Matinya Adalah Mati Di Tempat Yang Mulia Sampai Hari ini Pun Kita Menemukan Orang Kaya Raya Ternyata Masya Allah Kayak Tidak Puas-puas Dalam Berderma Berderma Berlagi Berderma Lagi Berderma Lagi Dan Begitu Menikmatinya Karena Dia Merindukan Dengan Kekayaannya Untuk Kenal Rasulullah Orang-orang Semacam Itu Bagaimana Kita Bina Dari Sekarang Anda Tidak Tahu Bisa Jadi Anak Anda Ini Adalah Pejabat Tertinggi Di Negeri Ini Nanti Mungkin Anak Anda Presiden Tapi Kalau Anak Anda Jadi Presiden Kalau Masuk Neraka Untuk Apa Selatunya Red Ibu Bapak Tidak Perlu Jadi Presiden Masuk Dari Anak Anda Presiden Dari Anak Anda Bupati Dari Anak Anda Seorang Jenderal Dari Anak Anda Ternyata Dia adalah Ahli Surga Yang membawa Orang Tuanya Ke Surga Kan Begitu Mungkin Dia adalah Orang Terkaya Di Cerabuan Ini Terkaya Di Jawa Barat Ini Ternyata Dia adalah Anak Anda Yang membawa Orang Tuanya Ke Surga Begitu Lalu Bagaimana Bisa Mengantarkan Mereka Sebab Nasib Kaya Jadi Punya Jabatan Sudah Ditentukan Anak Anda Jadi Dan Itu Kadang Di Luar Cita Cita Tidak Tau Presiden Hari Ini Apakah Pernah Cita Cita Waktu Kecil Jadi Presiden Kadang Tidak Bercita Cita Tidak Allah Gireng Kesana Orang Kaya Raya Hari Ini Pun Dulu Tidak Pernah Berambisi Menjadi Orang Kaya Hanya Pengen Pokoknya Cukup Saya Ada Ibu Saya Juga Seorang Petani Yang Penting Nanti Pertaniannya Subur Dan Sebagainya Tanya Dibuka Rizkin Jadi Orang Kaya Raya Loh Dia Tidak Pernah Cita Cita Jadi Orang Kaya Segede Itu Cuman Karena Dia Sudah Didasari Oleh Orang Tuh Kenal Allah Maka Biarpun Jadi Orang Kaya Orang Kaya Alis Surga Orang Kaya Indah Tapi Kalau Menjadi Orang Kaya Tidak Menjadi Orang Kaya Alis Surga Kaya Di Neraka Al-Habib Al-Ahmad Masya'Allah Kizakum Allah Kihal Al-Ahamd Masya'Allah Yang Bayan Yushrik Nafil Fawait Habib Al-Ahamad Adak Yushrik Nafil Fawait Masya'Allah Laila Masya'Allah Marhab Al-Halas Al-Ahamd Baik Jadi Sekarang Ini Maka Kalau Anda Ingin Sambung Dengan Nabi Anda Injek Tangga Yang Harus Anda Titip Menuju Rasulullah Urusan Dengan Manusia Urusan Dengan Anak Mu Ayah Allah Anak Mu Ada Di Mana Hari Ini Anak Mu Ada Di Mana Hari Ini Belajar Apa Anda Boleh Punya Anak Jadi Dokter Boleh Jadi Insinyur Boleh Jadi Jenderal Boleh Akan Tapi Tolong Jangan Sampai Mereka Menyeret Orang Tua Keneraka Ternyata Nanti Dikabarkan Telah Dikabarkan Bahwa Ada Seorang Tua Yang Kalau Bicara Tentang Ibadah Tahajutan Umroh 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 Bolak Balik Wasa Senan Kemis Iya Tuhan Tuhan Tidak Putus Masya Allah Tidak Tanya Apa Anaknya Yang Memusuhinya Minta Masukkan Orang Tua Itu Ke Neraka Kenapa Rupanya Salah Mendidik Anak Maka Dari Itu Kami Ingatkan Jangan Sampai Anda Salah Mendidik Anak Anak Anda Bawa Putra Putri Anda Kepada Rasulillah Titi Tangga Itu Biarpun Anda Sudah Baik Kepada Orang Tua Tapi Kalau Anda Salah Didik Anak Bisa Jadi Anak Anda Menjadi Anak Musui Anda Di Dunia Sebelum Di Akhirat Durhaga Kepada Orang Tua Waktu Di Dunia Hingga Nanti Sampai Di Akhirat Maka Dari Itu Alhamdulillah Hari Ini Banyak Pesantren Guru-guru Yang Mengajarkan Kita Ilmu Membuat Sekolah-sekolah Magamohon Habibwan Ahmad Masya Allah Ini Labut Kalau Tidak Kalau Kita Cari Mancing Permata Kalau Kita Lagi Nangkep Ikan Dapat Ikan Ada Ikan Gede Lewat Kalau Kita Biarkan Namanya Ini Pencari Ikan Yang Bahlul Kalau Ada Orang Ilmu Ada Di Depan Kita Tidak Kita Minta Ilmunya Berarti Kita Bahlul Jadi Hari Ini Habib Ahmad Harus Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kita Ini Kalau Bicara Satu Perkuruan Kita Satu Perkuruan Kita Di bawah Naungan Matur Sah Hadromiyah Jadi Kita Satu Satu Perkuruan Sama 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 Berkuru Dengan Orang Orang Yang Biasa Hidupnya Adalah Sambung Hati Dengan Allah Dan Rasul Di Hadrom Mutsana Jadi Cuman Beda Rumah Saja Ibaratnya Kita Rumah Sebelah Habib Ahmad Rumah Di Samping Lagi Tapi Ya Sudah Satu Wadah Di Hadrom Mutsana Bila Adalah Ditarul Mussofa Habib Bana Umar Ditarul Habib Abdullah Bahrun Dan Disana Itu Yang Namanya Pondo Pondo Pesantren Namanya Itu Kayak Satu Wadah Jadi Kalau Ada Rame Ditarul Mussofa Kita Kesana Nanti Ngaji Di Rubat Ya Sudah Royong Sana Anak Rubat Pergi Kesini Dan Memang Subhanallah Lingkungan Yang Indah Segali Dan Habib Ahmad Insya Allah Nanti Sampaikan Sampaikan Ke Ujung Dulu Nanti Jadi Tangganya Akan Kita Injak Dulu Jadi Tangga Yang Harus Kita Injak Untuk Sampai Kepada Tanda Tertinggi Nabi Muhammad Setelah Meluncur Kepada Allah Adalah Anakmu Dimana Ibu Alhamdulillah Hari ini Ada Pondok Pesantren Maka Untuk Para Santri Untuk Anak Anak Pertama Ibu Bapak Bayangkan Aja Anda Itu Punya Anak Jenderal Bintang Berapa Paling Banyak Empat Lima Bintang Bintang Empat Lima Tidak Boleh Bintang Empat Bintang Empat Subhanallah Kalau Lagi Mimpin Upacara Dan Sebagainya Tiba-tiba Mulutnya Bergerak Kalau Candai Pasang Rekaman Itu Solawatan Dengar Suara Adhan Bergegas Solat Bangun Malam Tahajud Melihat Si fakir Penuh Kasih Tidak Berbuat Dolim Oh Tanya Ibu Saya Ceritanya Adalah Tanggal Berapa Ini Di Soong Balong Rumah Anak Anda Ini Enak Amin Atau Seorang Dokter Spesialis Bedah Saya Menjontohkan Spesialis Bedah Yang Paling Ruwet Jadi Setelah Operasi 6 jam 7 jam Itu Stres Stres Konsen Dengan Operasi Lepas Keluar Dari Ruang Operasi Telepon Umi Ya Ya Sayang Apa Alhamdulillah Sudah Selesai Operasi Cuma Mohon Maaf Biasanya Kan Lima Jus Hari Ini Cuma Tiga Jus Quran Karena Perawatnya Belum Banyak Bisa Sehingga Banyak Ngomong Tiga Jus Sambil Ngoperasi Itu Anak Anda Loh Bisa Begitu Kenapa Anda Tidak Buat Anak Seperti Itu Hadirkan Anak Anda Kenalkan Maka Pertama Dekatkan Dengan Rasulullah Dengan Cara Apa Pastikan Anak Anda Harus Kenal Pondok Atau Masuk Pondok Hari Ini Tempat Paling Aman Pondok Pondok Setelah Itu Ada Yang Tanya Pondok Yang Berakidah Benar Akidah Yang Ditandai Cinta Sahabat Nabi Kemudian Itu Tadi Punya Yang Diajarkan Sifat 20 Kita Bakuin Ciri Secara Umum Akhlak Pondok Pesantren Anak Anda Harus Mondok Ibaratnya Mungkin Ada Berkata Setelah Itu Aduh Anak Saya Sudah Bisa Mondok Baga Gede Pada Kuliah Ada Sekolah Kedokteran Sekolah Kepolisian Bukanya Macem-macem Anaknya Ini Gimana Kalau Memang Anak Anda Tidak Bisa Mondok Dengan Jasad Anda Bisa Mondok Dengan Hatinya Ini Ilmu Baru Aduh Mondok Hati Tidak Pernah Dihadirkan Oleh Ustadz Ini Makanya Ilmu Baru Benar Benar Baru Mondok Dengan Hati Karena Tidak Bisa Dimondok Jasad Hampir Kuliah Selesai Kedokteran Memondok Berat Bagi Dia Tapi Pondokkan Hatinya Sambungkan Hatinya Dengan Tempat Mulia Marhabha Ibar Ustadz Anda Hadirkan Caranya Bagaimana Anda Kenalkan Pondok Terkat Atau Ada Yang Rekening Anda Kirim Biasanya Berapa Anda Mengirim Uang 1.500.000 1.500.000 Anda Kirim Untuk Tahun Ini Untuk Bulan Ini Anda Tambah 1.750.000 Setelah 1.750.000 Anda Bilang Ke Anak Saya Tambah Kenapa Ditambah 250.000 Untuk Berikan Kepondok Habib Ini Atau Ustadz Ini Ajeng Tolong Nanti Setelah Kirim Untuk Apa Biar Berkah Hidup Sayang Biar Kau Dimudahkan Kan Allah Berjanji Kalau Nolong Orang Ditolong Nanti Dia bisa Nerima Langsung Melakukan Bulan Kedua Anda Kirim 1.700.000 Bulan Kelima Anda Potong Jadi Sucit Sucit 500 Lagi Apa Kata Anak Telepon Mama Mama Kok Cuma Teras Sucit 250 Yang Mana Untuk Pondok Dia Yang Ingatkan Sudah Sambung Hatinya Kepondok Diam Ini Kalau Tiba Tiba Anak Jadi Orang Kaya Raya Wah Bikin Kaya Ayah Kenapa Banyak Sedekah Jadi Jenderal Dekat Pada Allah Dan Rasul Jadi Pondok Mondokkan Hatinya Gak Ada Alasan Tidak Mondokkan Anak Gak Ada Harga Mati Kalau Tidak Mondok Jasad Hatinya Sering Ajak Main Kepondok Dan Seterusnya Begitu Ya Kalau Tidak Bisa Main Pondok Tidak Apa Hatinya Lagi Itu Senderga Infak Itu Penting Makanya Bapak Bapak Kalau Lagi Solat Masjid Itu Anda Ingin Berderma 1000 Rupiah 10.000 Ibaratnya Jangan Anda Sendiri Bagi Kasih Receh 3000 3000 Bagi Anak Anak Supaya Dia Merasa Bahasanya Memberi Itu Nanti Kalau Anda Lupa Jumat Berikut Yang Ngomong Ayah Uang Uang Belum Bawa Allah Diasatkan Dengan Kebaikan Itu Mondokkan Dengan Hatinya Kemudian Yang Ketiga Ini Untuk Sambung Tangga Herciti Adalah Urusan Anak Ada Orang Yang Punya Anak Buaduk Bandel Masya Allah Solat Gak Mau Adres Pokoknya Sudahlah Gak Tahu Padahal Anak Manusia Beneran Tapi Kok Iblis Tapi Bapak Ibunya Mau Ngaji Hadir Pengajian Juga Tempat Yang Semacam Ini Anda Tidak Usah Putus Asa Sebandel Apapun Anak Anda Sebrutal Apapun Anak Anda Lihat Allah Mengajarkan Kepada Kita Allah Anda Bersilaturahmi Dengan Tempat Mulia Semacam Ini Tempat Para Habaib Yang Ajar Santri Tempat Para Ulama Anda Bantu Mereka Bantu Para Penuntut Ilmu Janji Allah Allah Tidak Pernah Ingar Janji Karena Anda Telah Nolong Anaknya Orang Allah Akan Tolong Anak Anda Yang Bandel Tinggal Anda Tunggu Dengan Itulah Dia Akan Kembali Nanti Pada Waktunya Yakin Allah Fionnil Abdi Makan Al Abdu Fionni Akhi Ini Yang Ketiga Ada Tersisa Yang Ketiga Kalau Ketinggalan Kita Bingin Ada Sedih Pulang Dari Tempat Ini Yang Keempat Adalah Yang Tidak Punya Anak Ayo Gimana Saya Tidak Punya Anak Kalau Anda Tidak Punya Anak Jangan Sampai Di Dunia Nggak Punya Anak Di Akhirat Nggak Punya Anak Jadilah Anda Seperti Siti Aisyah Nggak Punya Anak Di Dunia Tapi Anaknya Ulama Ulama Dari Sahabat Dan Tabi'in Jadilah Anda Seperti Imam Nawawi Nggak Punya Anak Ternyata Di Surga Anak Anak Maka Jadikan Para Santri Anak Anak Anda Jangan Sampai Kekayaan Melimpah Anda Meninggal Dunia Minyak Tangga Yang Harus Titik Termasuk Suami Istri Bagaimana Urusan Dengan Istrimu Masih Banyak Maka Ini Yang Kami Ingatkan Pada Para Asatid Harus Ada Kurikulum Pengajian Mentang Masjur Salawat Salawat Kurikulum Tangga Tadi Bapak Ibu Saudara Anak Dimana Sekolah Suami Istri Seperti Apa Tetangga Bagaimana Kurikulum Itu Tangganya Nabi Sebab Mencintanya Nabi Buktinya Tidak Mencinta Seseorang Kecuali Karena Allah Dan Tadi Sudah Sampaikan Cinta Allah Dan Nabi Tidak Pernah Dipisahkan Yang Terakhir Dalam Hadis Rebut Adalah Kita Pungkasih Dengan Tidak Kita Sempurna Kan Saja Hadis Yang Ketiga Agar Kita Menemukan Ledhat Iman Adalah Ayyakruha Ayy Ya'udha Fil Kufri Dia itu Tidak Mau Mendekati Kembali Kekafiran Seperti Kalau Seandainya Mau Dicebur Ke neraka Api Tidak 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 Dipamerkan Api Itu Panggangan Api Tidak 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 Sesuatu Yang Menjadikan Iman Kita Kropos Maka Anda Jangan Mendengar Berita Berita Yang Menjadikan Iman Anda Kropos Jangan Berkau Dengan Yang Menjadikan Iman Anda Kropos Dan Seterusnya Ini Mungkin Yang Bisa Kami Sampaikan Sebelum Nanti Ada Munajah Doa Dan Seterusnya Agar Kita Tidak Dikolongkan Orang Bodoh Maka Mumpung Ada Seorang Alim Seorang Guru Dari Habib Ahmad Ini Kami Juga Sangat Mencintai Beliau Semoga Allah Menjaga Beliau Da'wah Beliau Dimudahkan Khususnya Orang Majalengka Karena Beliau Adalah Dimajalengka Masya Allah Habib Ahmad Terima Kasih Dan Betul Harus Kita Bisa Memilih Guru Siapa Orang Yang Mengajari Kita Harus Ada Sanat Ilmunya Dan Seterusnya Dan Nasihat Sudah Banyak Yang Beliau Sampaikan Ini Ada Pengumuman Yang Pertama Adalah Di Pemilihan Umum Sekarang Harus Damai Ingat Pemilihan Harus Damai Anda Itu Yang Sudah Punya Calon Bagus Akhlak Anda Harus Bagus Jangan Sampai Akhlak Anda Jelek Maka Dari Itu Pesan Politik Kami Tahun Ini Adalah Dan Kami Berharap Tim Sukses Catat Ini Kalau Anda Pengen Jadi Tim Sukses Yang Sedih Ya Dengar Dalam Berpolitik Jangan Anda Ini Sombong Calon Pilihan Itu Bukan Malaikat Dan Juga Tidak Ada Malaikat Turun Mewahyukan Bahwa Anda Harus Bilih Dia Maka Semua Harus Punya Adab Akhlak Adab Orang Beriman Maka Sederhana Catat Berikut Ini Agar Anda Berpolitik Damai Catat Tulis Sebarkan Sanjung Calon Pilihan Sesuka Hatimu Tetapi Jangan Mencaci Calon Pilihan Orang Lain Itu Kami Ambil Dari Sabda Nabi Nabi Yang Bersabda Suatu Ketika Nabi Mengingatkan Anak Muda Min Akbar Kaba'ir Dosa Yang Paling Dosa Adalah Dosa Yang Paling Gede Adalah Apa Seorang Anak Mencaci Mengolok Mengutuk Bapak Ibunya Sahabat Nabi Bertanya Bagaimana Ada Seorang Anak Mencaci Bapak Ibunya Oh Ada Seorang Anak Mencaci Bapak Orang Lain Orang Lain Tersinggung Lalu Balas Mencaci Wah Balasannya Lebih Serem Maka Dari Itu Anda Ini Punya Calon Bener Calon Anda Ini Bener Calon Satunya Lagi Masya Allah Setengah Syaitan Misalnya Laku Anda Akhlak Jelek Anda Caci Calon Yang Bener Itu Dan Dia Bunya Nabah Pasti Gak Bener Lihat Anda Hanya Mencaci Sekali Dia Dia Membalas Seribu Cacian Kepada Calon Anda Berarti Anda Menghancurkan Calon Anda Maka Kami Ingatkan Berakhlak Mulia Jangan Caci Calon Pilihan Calon Pilihan Orang Lain Sanjung Calon Pilihan Sesuka Hatimu Tapi Jangan Sanjung Calon Pilihan Orang Lain Maka Kalau Sudah Ada Mulai Mencaci Maki Awas Jauh Jauh Dari Dia Membuat Kerusakan Dalam Perkumpulan Sehingga Suami Istri Bisa Beda Pilihan Suaminya Adalah 07 Kemudian Istrinya Adalah 09 Itu Saja Begitu Tapi Jangan Sampai Kita Ini Bermusuhan Gara Gara Semacam Ini Indah Nanti Pak Polisi Lebih tenang Kalau Rambu Rambu Dipakai Jadi Wujudkan Ketenangan Dengan Ini Kalau Sudah Ada Mulai Caci Maki Awas Dia Penjahat Dia Dia Membuat Orang Sakit Hati Balas Balasan Sehingga Yang Baik Jadi Caci Maki Bahkan Kalau Orang Jelek Tidak Cukup Mencaci Kecil 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 Maki Bahkan Menjebak Agar Tercurbus Untuk Bisa Dicaci Maki Ini Saja Kemudian Pengumuman Pembebasan Tanah Ini Tanah Subhanallah Hamba Allah Yang Mewakafkan Pondok Bangunan Di Sana Itu Alhamdulillah Hamba Pilihan Allah Kemudian Disini Ada Tanah Ini Dijual Dengan Harga Dakwah Juga Kita Perlu Danato 3,5 M Sudah 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 Kebayar Kurang Lebih Berapa 30 40 Persen Harapan Kami Adalah Minta Doanya Doanya Sederhana Ibu Bapak Kini Saja Sanjung Calon Pilihan Sesuka Hatimu Jangan Caci Calon Pilihan Orang Lain Mohon Maaf Sanjung Calon Pilihan Sesuka Hatimu Tetapi Jangan Mencaci Sederhana Sanjung Calon Pilihan Sesuka Hatimu Tetapi Jangan Mencaci Calon Pilihan Orang Lain Itu Yang Saya Sampaikan Dimana Jangan Caci Calon Orang Lain Pembebasan Tanah Insyaallah Langsung Saja Jika Yang Mendengar Suara Ini Yang Tidak Punya Duit Jadi Banyak Duit Yang Sudah Banyak Rizki Suaminya Tambah Cinta Langsung Saja Ke Bank Syariah Indonesia Nomor 07514442317 Atas Nama Wakaf Pembangunan Al-Bahjah Majalangka Dan Kami Semuanya Kami Suruh Kami Aja Untuk Mendukung Pondok Ini Tapi Dengan Catatan Ini Lupa Kami Menyampaikan Catatan Bagi Bagi Siapapun Yang Sudah Punya Ikatan Dengan Habib Atau Kiai Ajengan Atau Ustadz Tidak Boleh Memutus Hubungannya Dengan Beliau Hanya Ingin Berkabung Dengan Al-Bahjah Tidak Boleh Jadi Bagi Yang Sudah Punya Ikatan Guru Dari Seorang Habib Seorang Ajengan Seorang Kiai Maka Harus Semakin Kuat Tidak Boleh Berpindah Kepada Kami Karena Ingin Berjuang Disini Dibagipun Saya Tidak Mau Misalnya Biasanya Bantu Ustadz Satu Juta Rupiah Gara Gara Dengar Suruhan Kami Dibagi Dua Tidak Biarkan Sejuta Tetap Kesana Tapi Disini Adalah Bonus Tambahan Bonus Kan Bisa Lebih Gede Tidak Masalah Tapi Yang Jelas Anda Tidak Memutus Dengan Guru Anda Karena Apa Kalau Orang Biasa Seul Adab Sama Gurunya Disini Bahkan Kurang Adab Juga Kita Tidak Mendidik Orang Orang Semacam Itu Justru Harapan Kami Adalah Jika Anda Punya Guru Anda Punya Ustadz Sambungkan Kami Dengan Beliau Beliau Agar kami Semakin Dekat Sehingga Da'wah Semakin Indah Kemudian Penerimaan Tahvid Gelombang Kedua Tahvid Ini sangat Dibatasi Semuanya Dibatasi Kalau Tidak Kita Paling Tidak Kita Hanya Terima Pertahun Ini Tahvid 600 Saja 600 Sampai 700 Tahvid Dan Tempatnya Juga Masih Cari Carilah Setiap Tahun Dan Itu Kuota Terbatas Maka Bagi Yang Mendaftar Segera Dan Gelombang Kedua Dibuka 20 Sampai 14 Atau 1 Februari Sampai 24 Februari Laki Laki Dan Perempuan Santri Putra Putri Umurnya 10 Sampai 12 Untuk Pendaftaran Di handphone Langsung 082115779231 Kami bilang 082115779231 Tahvid Al-Bajah Kemudian Hadiri Mawlid Muslimah Di pusat Nanti Khusus Muslimah Saja 10 Sya'ban Atau 20 Februari Jam 6 Pagi 6 30 Sampai Selesai Anda Datanglah Anda Dengan Diri Anda Datanglah Anda Dengan Saudara Anda Bahkan Kalau Ada Yang Datang Dengan Rizki Untuk Bisa Mendukung Program Mulia Ini Berpartisipasi Untuk Menjadi Penyelenggara Bukan Sekadar Yang Hadir Langsung Salurkan Ke Nomor Kening 720 37 33 877 Bank Syariah Indonesia Atas Nama Pemata Rasulullah Informasi 0853 14 28 16 87 Kita Akan Mohon Kepada Allah Dan Setelah Itu Nanti Akan Ditutup Oleh Habib Ahmad Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Mas Sali Ala Habibina Sayyidina Muhammad Wali Sayyidina Muhammad Allah Ya Allah Pandang kami Dengan Kasih Sayang Dan Cinta Darimu Ya Allah Ya Allah Jika kau Pandang kami Dengan Cintamu Dan Kasih Tidak Akan Turun Musibah Kepada Kami Baik Di Dunia Ataupun Di Akhirat Dan Kami Mohon Ya Allah Dengan Kesalahan Kami Jangan Hukum Kami Ampuni Kami Kami Banyak Salah Kami Banyak Dosa Ya Allah Sesaat Dosa Dengan Mata Kami Sesaat Dosa Dengan Lesan Kami Sesaat Dosa Dengan Telinga Kami Sesaat Dosa Dengan Anggota Tubuh Kami Dan Syahwat Kami Kami Mohon Ampuni Kami Ya Allah Wahidat Yang Maha Kasih Wahidat Sahabat Kekasih Nabi Mohamad Kepada Umat Kekasih Nabi Mohamad Jauhkan Kami Dari Berbuat Zolim Kepada Mereka Maka Kami Mohon Ya Allah Jika Ada Diantara Umat Kekasih Nabi Mohamad Yang Tersakiti Hatinya Oleh Lesan Kami Kami Mohon Ya Allah Yang Tersakiti Hatinya Oleh Lesan Kami Kami Mohon Ganti Dengan Kebahagiaan Ya Allah Dan Kekar Mereka Umat Kekasih Nabi Mohamad Kami Tidak Ingin Ada Satu Umat Kekasih Nabi Mohamad Yang Masuk Neraka Karena Kami Dan Kami Mohon Ya Allah Berkailah Pesantran Ini Yang Mewakafkannya Yang Membangun Di atasnya Yang Berjuang Di tempat Ini Dan Juga Para Santri Dan Semua Yang Mencintai Tempat Ini Berikan Badan Mereka Sekala Kebaikan Di Dan Kami Dan Guru Kami Berikan Kasih Sayamu Kepada Mereka Yang Telah Mendahuli Kami Berikan Kasih Sayamu Ya Allah Berikan Imatan Di Alam Berzah Jauhkan Dari Hukuman Yang Masih Hidupan Jangan Umur Mereka Dalam Ketaatan Serta Sehat Dan Kami Mohon Ya Allah Anak Anak Kami Ya Allah Jadikan Mereka Anak Ahli Surga Mudahkan Kami Menghantarkan Mereka Ke Surgamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jangan Sampai Anak Kami Menjadi Sebab Kami Masuk Nera Kamu Jangan Ya Allah Kami Ingin Anak Kami Jadi Anak Ahli Surgamu Berikan Kesuksesan Di Dunia Dan Kesuksesan Di Akhirat Dan Kami Mohon Ya Allah Ya Allah Jaga Negeri Ini Ya Allah Kirimkan Untuk Kami Pemimpin Yang Jujur Yang Tulus Ya Allah Yang Cinta Umat Kekasih Nabi Muhammad Dan Kami Mohon Ya Allah Berikan Pertolangan Kepada Saudara Saudari Kami Ada Palestina Ya Allah Berikan Kami Kesempatan Untuk Berjuang Untuk Mereka Dan Kami Mohon Ya Allah Ya Allah Seperti Engkau Pertemukan Jasad Kami Pertemukan Hati Kami Dan Kami Mohon Ya Allah Angkat Derajat Kami Mulyakan Kami Dan Kami Kelak Ya Allah Ingin Berkumpul Dengan Kekasih Nabi Muhammad Panjangkan Umur Kami Dan Ketaatan Serta Sehat Dan Berikan Kami Semu Khusnul Khatimah Mati Dan Iman Iman Dan Kami Ya Allah Jadikan Ucapan Kami Di Akhir Hayat Kami Kelak Saat Kau Hendak Mencabut Kami Mampu Mengucapkan Kalimat Agung Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin 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 Al-Fatiha Sallu Ala Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Uthgur Salat Ala Nabi Muhammad Sallu 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 Sallu